Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dimansurin tutorial di dalam video kali ini yaitu saya akan berbagi tutorial ngecat rangka ya ini adalah rangka gerobak mesin arumanis saya akan berbagi pengalaman jadi berbagi pengalaman ya berbagi pengalaman setelah sebelumnya saya menggunakan cat pilok untuk ngecat ini ini saya bisa menghabiskan dua kaleng nih untuk ngecat satu barangka seperti ini ya kemudian saya akan berbagi pengalaman setelah saya menggunakan cat dengan semprotan obat nyamuk ternyata hasilnya enggak kalah bagusnya dengan pilok dan otomatis lebih irit ya lebih irit lagi lebih irit lagi ya tentunya selanjutnya tutorialnya seperti ini namun sebelum saya melanjutkan videonya bagi yang baru nongkrong di channel saya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih kalau sudah subscribe Mari kita lanjut kita lanjut lanjut oke 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 selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya ya di sini saya menggunakan soy soy ya cat yang cat-cat yang ada di toko bangunan itu ya untuk cat kayu dan cat besi kemudian kita gunakan thinnernya ya kita gunakan thinner sebagai pengencernya jadi ketika membeli cat di toko besi sekalian beli thinnernya untuk pengencernya dan kita encerkan dulu adapun takarannya sesuai selera ya semakin encer nanti jadinya semakin tipis dan anda akan bolak-balik jadi kalau catnya semakin encer nanti anda akan boros di sini ya anda akan boros di thinner dan ngecatnya akan berkali-kali ya tapi kalau semakin kental ya semakin kental nanti semakin 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 berat tapi anda tidak boros di thinner jadi perbandingannya disitu silahkan dipilih kental atau encer tergantung selera kita siapkan catnya selamat menikmati selamat menikmati untuk skill cat menggunakan semprotan obat nyamuk disini anda tidak dibutuhkan atau anda tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk mencapai skill seorang tukang cat ya paling anda butuh waktu 2 hari untuk latihan adapun pengalaman saya di hari pertama dan di hari kedua itu rasanya capek sekali ya karena kita belum terbiasa nyemprot ini ya menggunakan tenaga jadi seakan-akan itu tenaga yang kita keluarkan banyak sekali namun di hari ketiga, empat, lima, lima, enam kalau sudah terbiasa rasanya sangat ringan sekali tidak terasa satu rangka sudah selesai gitu ya jadi pengalaman saya di situ beda dengan ngelas ya kalau ngelas akan dibutuhkan waktu 3 bulan atau kita akan menghabiskan seribu elektroda baru kita paham apa itu apilas ya paham mengendalikan apilas tapi untuk cat kita hanya butuh waktu 2 hari kita sudah dapat sertifikat tukang cat jadi sangat mudah sekali untuk belajar cat ini langsung saja kita masukkan ke dalam semprotan dan kita cat rangka yang sudah disiapkan di depan kita untuk cat ini tidak dibutuhkan situl khusus ya Anda cuma dibutuhkan tenaga saja untuk bisa mendorong pompa ini ya jadi tidak ada skill yang harus dipelajari di sini tinggal mengarahkan arah semprotan catnya saja mana yang belum rata gitu saja ya selamat menikmati 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 selamat menikmati